Intro Dan sahibul kita menjelaskan Dan walaupun kita itu sudah tidak berteman Tapi yang namanya berda'wah memberikan nasihat Walaupun tidak berkumpul bersama-sama Tidak berteman ya harus kita ingatkan Dan yang namanya menyampaikan da'wah itu Da'wah itu indah Oleh itu cara kita menyampaikan pun harus indah pula Jadi jangan, wah udah benar Tapi cara menyampaikannya itu Harus dengan cara yang bagus pula Artinya kalaupun kita marah Kita marah itu tidak menampakkan Kebencian pada pribadi orang Kita marah itu dari perilaku dia Sehingga kalau mengobati pasien Dia obati sakitnya Tapi orangnya jangan disakiti Sakitnya diobati Begitu pula ketika kita menasihati seseorang Nasihati perilakunya tidak benar Tapi pribadinya dia sebagai manusia Jangan dicacimaki Nah itu indahnya da'wah itu sendiri Karena orang kalau menjadi da'i Menyampaikan pesan da'wah Kamu harus berperilaku sebagai da'i Bukan menghakimi seseorang Itu bedanya Kun da'ian Kun da'iyatan Walatukun qadiyan aw hakiman Jadilah kamu sebagai seorang da'i Yang menyampaikan pesan-pesan da'wah dengan bagus Jangan menghakimi orang lain Apa menghakimi orang lain Langsung mengatakan orang ini Tempatnya dideraka Orang ini begini Orang ini Nah itu tidak benar Dia memang sekarang berbuat kesalahan Tapi suatu saat Allah memberikan keampunan Dan dikembali Sedangkan orang yang memaki-maki Melakukan hal-hal yang kasar tadi Bisa-bisa Dialah yang tersesat Dan dia tidak mendapatkan Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Bisa juga Ending akhir kehidupannya Dia malah jadi sesat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati